assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel resep papa oke kali ini resep papa akan membagikan resep adonan segala jenis roti ya ini bisa digunakan bahkan donat pun bisa ini resep papa akan menggunakan resep setengah kilo terigu dan menggunakan tangan jadi teman-teman bisa belajar cara membuat adonan dengan menggunakan tangan ini langsung saja kita ke bahan-bahannya disini kita sudah siapkan 500 gram terigu kemudian ragi ini kurang lebih 8 gram 8-10 gram kemudian kelembut bread improver itu kurang lebih satu sendok teh jika tidak ada bisa di skip kemudian susu bubuk ini satu saset kalau dengkok sasetan itu satu saset kemudian gula ini 100 gram dan 2 kuning telur 50 gram margarin dan 1 sendok teh garam serta air air suhu ruang ya biasanya resep papa jika menggunakan mixer pasti di resepnya itu air es tapi ini karena kita menggunakan tangan cukup menggunakan air biasa aja ini kurang lebih 300 ml nah baiklah kita langsung saja ke cara pembuatannya ini cara pembuatannya sebenarnya semua dicampur jadi satu kecuali margarin dan garam sebelum itu kita akan coba mengaktifkan raginya ya yang perlu kita masukkan yaitu kita masukkan satu sendok satu sendok gula satu sendok gula itu kemudian kita masukkan raginya nah seperti ini aduk-aduk kita tunggu sampai berbuih mungkin kurang lebih 5 menit atau bahkan enggak sampai 5 menit nah oke kita ini sudah kurang lebih hampir 5 menit nih lihat ciri-ciri ragi yang masih aktif seperti ini dia jika di diamkan di air dia akan berbuih nggak perlu menggunakan air hangat ya sekali lagi nggak perlu pakai air hangat cukup air suhu ruang aja ini tambahkan gula karena gula itu makanan ragi oke ini ini kita akan langsung campur dulu disini kita masukkan air red improver gula susu dan kuning telur nah ini sudah dimasukkan semua ini kita aduk dengan manual dulu aduk hingga tercampur rata baru kita pindahkan ke loyang yang besar nanti kita ulenin dengan tangan di loyang nah baiklah ini saya sudah campur rata ini jadinya lengket banget kan nggak masalah kita sediakan terigu ini nanti untuk mempermudah dan alat serba guna ini penting sekali kita taburi dulu terigu kita tuang adonan nah seperti ini kita taburi terigu lagi jika lengket kita gunakan bantuan ini nah seperti ini kita taburi terigu lagi kita tambahkan terigu ini kita tambahkan terigu ini kita tambahkan terigu ini kita ulenin terus hingga adonan mulai terlihat halus ini kan masih terlihat bergindil seperti ini nanti kita ulenin mata akan terlihat halus tambahkan 7 lagi sambil sekali dibanting kita ulenin terus nanti kita akan lihat berapa menit hingga dia akan siap nanti dimasukkan margarin nah ini sudah kurang lebih 6 menit ya ini sudah mulai seratnya halus nah cara dari resep apa agar menghindari ini lengket sekali susah yaitu menggunakan ini solet jadi teknik pengulanan menggunakan solet ini seperti ini nah kan enakan diampil panting seperti ini ini mudah sekali dan tidak lengketnya itu tidak lengket di tangan jadi gampang uleninnya ditimbang kita menambah-nambah terigu terus maka kalau pakai tangan menambah terigu terus nanti adonannya jelek jadi menggunakan solet seperti ini nah ambil lipat ambil sisi lipat ambil lipat ambil ambil semua panting nah seperti itu terus ini kurang lebih belum ada 10 menit ini udah hampir mendekati kalis ya tuh nah ini ini bahkan belum dikasih dengan margarin nanti kalau udah dikasih margarin dia akan halus kita ulenin terus ini nah ini kita sudah bisa masukkan margarin dan garam margarin dan gunakan garam halus ya garam nah ambil nah seperti ini dulu aduk hingga rata pertama gini karena tidak lengket bisa menggunakan tangan dulu nah terlihat kan adonannya mulus nggak perlu banyak-banyak tambah terigu tadi saya cuma nambah terigu pas 2 kali itu tadi di awal menggunakan alat yang super ajaib ini serba bisa nah ini biar tercampur rata dulu asik sekali tuh sudah mulai kelihatan adonannya kalau sudah mulai lengket kita bisa gunakan ini lagi tapi kalau adonan sudah di campur dengan margarin dia akan mudah sekali di uleninya coba kita akan lihat sampai berapa menit dari setelah dicampurkan margarin ini ke adonan yang kalis maksimal maksudnya kalis maksimal ini kalis maksimal ini kalis yang paling kalis dengan bunga menggunakan tangan karena sangat susah kita akan mengimbangi kalis dengan mixer dengan apa dengan dibanding dengan tangan jangan lupa banting-banting juga nah seperti ini pokoknya tekniknya seperti ini nah ambil dari bawah lipat dari bawah lipat dari bawah lipat dari bawah ambil lipat nah terus ambil semua banting nah sama aja seperti ini oke kita akan lihat sampai kalisnya seberapa nah ini sudah kurang lebih 17 atau 18 menit ini sudah seperti ini ya sudah siap kita profing nah ini karena saya menggunakan manual saya akan melakukan dua kali profing profing pertama itu sampai kira-kira mengembang hampir dua kali lipat setelah itu baru kita pronding atau kita bagi nah untuk mengubah disini tidak masalah kita menggunakan terigu tangan kita kita belur-belurin terigu nah untuk mengambil ini jangan lupa juga gunakan bantuan solet nah seperti ini tapi setelah profing kedua nanti jangan gunakan terigu ya teman-teman bisa gunakan minyak nah seperti ini ini kita akan diamkan sampai dia kira-kira 20 menit sampai 30 menit nanti dia akan mengembang saya pakai wadah yang tadi tidak masalah nah kalau kita mau tes ini gak apa-apa saya sobek sedikit jangan ditarik pakai tangan tapi di sobek ya nah ini luntur sekali nah udah mulai seperti ini kan ini menggunakan tangan ini nah ini kita masukkan nah kita tunggu nanti kita tutup dengan plastik kurep nanti untuk mengambilnya jangan asal ditarik ya kita menggunakan lagi-lagi bantuan solet jadi seperti ini agar dia tidak merusak serat dari roti ini ini kita tutup dengan plastik kurep kita biarkan kira-kira 20 menit sampai 30 menit baiklah ini sudah kurang lebih 30 menit kita buka kita buka seperti ini ini kalau kali ini kita tidak menggunakan terigu lagi ya jangan menggunakan terigu lagi tapi kita menggunakan minyak sayur agar tidak lengket kita coba nah seperti ini ini tuang ini loyangnya sudah saya olesi dengan minyak sayur segunanya nah seperti ini ini kita bisa gunakan untuk sesuai keinginan kita bisa menggunakan bisa menjadi donat roti roti pizza dan sesuai keinginan bunda masing-masing nah disini kita hanya kita hanya mengajarkan cara membuat atau mengadun itu menggunakan manual ini resep sama seperti resep donat yang di video sebelumnya cuma metodonnya kalau mau tinggal dibikin donat ini tinggal di ronding sesuai keinginan kalau donat ini menggunakan saya biasanya menggunakan 20 gram atau sesuai selera kalau roti saya menggunakan 45 gram takarannya dan kalau untuk bisa juga 45 gram dan roti boy nanti yang akan menyusul ini menggunakan 40 gram tapi ini dasar adonannya ini sudah jadi coba kita lihat kita potong ya jangan dirobek nah seperti ini nah kaliskan ini menggunakan pangan nah ini adonan donatnya ini sudah jadi nanti kita akan timbang saya menggunakan 20 gram tapi ini sesuai dengan selera 20 gram itu biasanya untuk bok ukuran 18 x 27 itu muat 12 atau 1 lusin jika ingin muat enam enam apa setengah lusin dalam satu bok itu bisa gunakan 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 40 gram sampai 45 gram itu nanti jadinya besar nah nanti kita akan bagi-bagi kemudian kita akan rounding nah ini sudah kita bagi dan hasilnya ini menjadi kurang lebih 50 adonan ya dengan berat 20 gram jika ingin 40 gram berarti jadi sekitar 25 nah ini kita akan rounding atau bulatkan nah ini cara roundingnya seperti ini ya kalau lengket kita baluri tangan kita dengan minyak dan alasnya juga dengan minyak contoh kita ambil seperti ini seperti ini nah seperti ini ya sampai bulat nah bawahnya juga semua jadi nanti hasilnya bagus kita akan selesaikan kita akan rounding semuanya nah baiklah ini sudah saya rounding semua nah bulat-bulatkan ini kita diamkan kurang lebih 5 menit sambil kita menunggu itu kita menyiapkan loyangnya untuk alasnya agar mudah dibentuk jangan lupa ini ditutup dengan kain atau plastik agar tidak kering permukaannya nah baiklah ini saya sudah diamkan kurang lebih 5 sampai 7 menit ini ini sudah elastis lagi kita untuk mencetak donat ini dengan gunakan terigu agar tidak lengket kita sudah menyiapkan loyang ini tempat sudah dialasi dengan terigu caranya seperti ini simpel sekali karena saya membuatnya donatnya tanpa lubang kita alasitan kita dengan terigu kolesi nah seperti ini tinggal pipihkan nah seperti ini saja sudah jadi kita taruh kita taruh kalau mau yang ada lubang coba kita coba ambil satu jumur-jumur yang terigu agar tidak lengket sudah seperti ini kita ambil tengahnya lubang ini nah seperti ini ini insyaallah nanti jadinya tidak keriput-keriput seperti ini kita lihat kanan seperti ini tinggal sesuai selera saja mau yang ada lubang tengah atau yang polos tapi saya lebih suka seperti ini karena simple kita lakukan hingga adonannya selesai semua nah ini saya sudah bentuk semua sudah jadi ini kita akan proofing kurang lebih 20 menit sampai 30 menit ya menyesuaikan dengan suhu ini bisa berbeda-beda pokoknya antara ring 20 menit sampai 30 menit nanti dia akan mengembang tapi jangan sampai over nah kalau over itu nanti hasilnya jelek jadi kita patokannya antara 20 menit sampai 30 menit ini saja sudah kelihatan mengembang dari awal dari bentuk awal ini sudah mengembang jadi bisa jadi bisa 20 menit atau sampai 30 menit jangan lupa ini kita tutupi dengan alas kok alas sih kita tutupi dengan plastik agar tidak kering kalau tidak ada yang plastik pakai lain setelah ini minyaknya sudah panas kita akan mulai menggoreng kita akan coba yang dulet dulu ya kita ambil seperti ini caranya jangan di tekan ya cukup diambil saja jangan di tekan dia akan kempot nah disini kita akan melihat gelombong-gelombong udara seperti ini nah seperti ini kita hilangkan dengan cara mengguntingnya kenapa jika kita membiarkan gelombong udara ini ada nanti permukaan adonan akan kempot karena dia ada udara menggelombong di tengahnya berarti terjadi rongga ini kita balik ketika sudah kuning ya jangan sering dibalik cukup satu kali balik kita 10 nah itu sudah mulai kuning bisa kita balik nah kita tinggal menunggu permukaan bawahnya itu menguning juga terlihat white ringnya untuk white ring itu sesuai selera ya tidak masalah tidak ada white ringnya yang penting adonannya bisa empuk dan mulus nah inilah hasilnya donatnya bagus sekali bentuknya ini pakai tangan ini lembutnya ini sama dengan mixer saya juga sedikit shock juga ini nah white ringnya kelihatan dan ini empuk sekali nah oke cukup sekian resep dari resep papa donat tanpa mixer yang lembut sekali semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi teman-teman yang sama dengan telah sangat menunggu dan nah jumpa di video selanjutnya kemudian teman-teman